Menteri Keuangan itu the most powerful minister. Most powerful, makanya harus dijaga, jangan sampai ada presiden, gampang dita'lukan oleh kecahwat kekuasaan. Abang nggak khawatir dianggap orang jadi pengompor pemakzulan? Memprovokasi pemakzulan. Kalau pemakzulan saya tidak ikut-ikut pemakzulan. Ini gerakan moral. Gerakan moral yang ongkosnya paling murah sekarang. Iya nggak? Paling murah. Nggak perlu masak gitu kan? Tapi efeknya luar biasa. Dia bukannya raja. Kalau raja dia bisa turunkan tahtanya itu kepada anaknya. Dia sadar dia bukan raja. Tapi kok perilakunya seperti raja? Logika saya nggak sanggup lagi. Beyond my imagination. Nah jadi kita hilirisasi untuk mendukung industrialisasi di Cina. Harusnya yang kita bangun itu industrialisasi. Kalau hilirisasi itu membangun pabrik aja urusannya. Makanya saya bilang kesesatan yang diwariskan akan dibuka bencana. Nggak. Karu-karuan lagi izin dikasih terus. Akibatnya aja produksi nikel itu melimpah harganya anjlok sekarang. Itu Pak Jokowi tanggung jawab. Oke, kita kembali lagi di acara nomor lahir kompas.com yang bernama Gasto ngobrol gas Pasti Nampo. Ini agak berbeda ya suasananya ya. Ya, saya Ardito Ramadhan dan disini teman saya Fitur Rio. Hari ini kita sama siapa? Kita sudah kedatangan. Ini sebenarnya adalah tokoh yang sebenarnya kita kurang, bukan kurang kenal, tapi agak bidang studinya tuh jauh dari kita sebenarnya ya. Nggak juga. Nggak juga. Dimentahin saya. Ya, kita kedatangan Bang Faisal Basri. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Begawan ya, begawan. Begawan, begawan ekonomi. Saya sebetulnya ngajar ekonomi politik loh. Iya, betul. Jadi, yang ya sebetulnya ekonomi dan politik menyatu ya. Tapi, kok saya jadi langsung outside? Nggak apa-apa. Kita sebenarnya juga mendalami politik, cuman ekonomi kita yang luar kurang. Iya, betul. Nah, ini Bang, Bang Faisal ini beberapa waktu terakhir ini menjadi perbincangan gitu ya, gara-gara membongkar bahwa ada isu sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju ini akan mundur. Nah, mungkin kita langsung tanyakan saja Bang Fito nih. Bang Faisal, sebenarnya sejauh mana Bang Faisal mengetahui isu tersebut gitu Bang? Dan, dari mana Bang Faisal mendengar ada isu bahwa menteri-menteri ini akan mundur? Nah, konteksnya dulu berangkali ya. Boleh, Bang. Sejak kontestasi Capres-Cawapres ini penuh dengan kontroversi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membawa Gibran untuk bisa masuk dan sebagainya itu. kontroversi-kontroversi ini semakin tak terbendung. Setiap hari ada saja sampai misalnya hari ini itu Pak Jokowi mengatakan Presiden juga boleh memihak. Menteri-menteri juga boleh memihak. Ini kan besok kita enggak tahu lagi. Nah, kalau katakanlah tadinya kan percaya diri bahwa bayangkan ini pasti satu putaran. Karena apa? Dulu Pak Jokowi dapat 56% Pak Prabowo 46% 54% 46% Kalau digabungan 100% Sekarang mereka bergabungan 100% Ekspektasinya tinggi itu berarti Ekspektasinya tinggi makanya satu periode Nah Satu putaran Nah karena memang dipaksakan segala macam kan banyak blunder-blunder gitu ya lama-lama itu tergerus tidak sampai tidak pernah 60% di level 40%-an saja dan bahkan sekarang beberapa survei menunjukkan sudah di bawah 40% misalnya surveinya Mas EF Saipulapata itu kan sudah di bawah 40% Nah kenapa mereka concern karena kalau dua periode kemungkinan menangnya makin kecil makin kecil makin kecil apalagi sekarang kan mulai ada penjajakan satu dan tiga berkoalisi gitu-gitu ya pokoknya mengeroyoki lah begitu nah makin lama makin turun ini Pak Jokowi-nya makin senewen makin senewen apapun dilakukan dari hari ke hari begitu oleh karena itu kita tidak tahu lagi kerusakan apalagi yang bakal dilakukan oleh Pak Jokowi karena dia punya kepentingan pribadi yang langsung gitu ya bukan siapa-siapa anaknya sendiri nah oleh karena itu sepanjang masih ada Pak Jokowi pemilu hampir mustahil jujur dan adil hampir mustahil aparat wah Anda bisa lihatlah semua kan apa yang masang yang nurunkan yang masang untuk kemendingan mereka yang diturunkan musuh-musuhnya macem-macem lah kemudian akrobatnya makin bahaya semua ini kan butuh uang ya nah uang dari mana oke ada dari pengusaha-pengusaha itu dan pengusahanya sedemikian sangat congkak yang namanya Boy Tohir itu dia bilang 30% kekuatan ekonomi Indonesia ada di belakang Pak Prabowo untuk memenangkan Pak Prabowo nah adeknya Boy Tohir ini Erick Tohir operator juga di BUMN coba Anda bisa bayangin kerusakan apa yang bakal mereka lakukan terus menerus apalagi tak kala elektabilitasnya turun terus iya kan sekarang dia ngantornya lebih banyak di lewateng lah iya kan menyari-nyari jalan yang rusak terus dikritik lah gubernurnya kan setidak langsung jadi mendelegitimasi nah kemudian dana dari APBN kan gak ada lagi ada dana APBN namanya bahan sos memang yang ngelola tidak lagi menteri sosial karena beda kubu ini kan udah gila ini kemudian masih kurang juga kan kurang-kurang terus nih kalau politik ini APBN udah diketok kan pos-posnya sudah jelas nah dia minta ini kan saya mau keliling nih beberapa daerah kata Pak Jokowi ini kan minta dana dong itu kekasir tentu saja kan minta dana loh gak ada di APBN lagi Pak kan udah terus Pak Jokowi bilang dananya ada enggak ya kasir bilang diusahakan Pak ya laksanakan gitu nah kalau saya kasir kalau ada apa-apa ada uang yang tidak bisa ditanggung jawab kan tidak sesuai dengan SOP SOP nya ada di APBN itu kan ancaman buat saya iya kan wah bisa-bisa saya ikut masuk bu ini karena saya tahu tapi membiarkan nah oleh karena itulah karena saya cukup tahu kredibilitas integritas Ibu Sri Nwani yang niscaya punya batas toleransi ya kalau ada beda-beda dikit masih bisa diakal-akal tapi kalau permintaannya udah melampaui batas niscaya orang seperti Ibu Sri Nwani itu kan dia masih kental intelektualitas dan akademisinya kan nah standardnya kan ada di kami itu tidak akan mau dan satu-satunya cara kalau Bapak gini yaudah berarti saya gak bisa bantu Bapak lagi tapi ini bukan komunikasi saya dengan Busti Mulyani ini prediksi saya gitu prediksi saya berdasarkan yang saya ceritakan tadi nah tapi kan saya mendengar dari orang dalam kementerian keuangan dari orang dalam partai politik begitu-gitu ya nah muncullah dan ini saya rasa bukan bukan rumor ya media pun sudah tahu tapi media gak mau menyampaikan karena kalau ditanya lagi terus disanggah oleh istana tidak konfirmasinya karena itulah teman-teman nanya ke saya gitu yaitu analisis saya karena lebih besar kemungkinannya sosok setibu Musri Mulyani Pak Basuki atau Pak Ibu Retno ya ketimbang orang-orang dari partai sendiri harusnya kan terbalik yang paling siap mundur adalah orang dari partai yang tadinya ada di Kubu Jokowi sekarang sudah berseberangan kan disitu ada lima dari PDI Perjuangan dua dari PKB satu dari Nasdem delapan satu dari P3 juga Pak oh Pak Pak Pasan Diaga Pasan Diaga kan P3 juga oh Pasan Diaga jadi berapa itu sembilan ya tapi Pak Suarso itu bertentangan dengan umur P3 yang sekarang saya hilangkan dia memang gak mau mundur disuruh juga gak mau logika nih logika nah sembilan nah kemudian yang melandaskan integritas karena telah melampaui batas dia tidak bisa lagi toleransi itu yang saya sebut tiga dan terutama yang dua ini Bu Sri Mulyani dan Pak Basuki ini yang paling sering diintervensi sama Jokowi iya kan urusannya paling dekat kepada Jokowi urusan-urusan uang kalau Pak Basuki kan proyek infrastruktur Pak Basuki semua coba waktu Kelampung inget gak waktu Kelampung jalan rusak betul kan dapat hampir satu triliun uangnya dari mana oh kan akrobat pasti kan nah ujung Pak Basuki kan orang gak pernah bicara dia tahanin aja di dalam hati kan dan Pak Basuki itu juga kan relatif dekat dengan Ibu Mega lebih dekat dengan Ibu Mega secara ideologis daripada dengan Pak Jokowi jadi juga barangkali dia udah tidak nyaman nah kalau Ibu Retno itu tambah di zalimi aja dia lagi tugas ke PBB tugas menlu memang gak biasa-biasanya Pak Jokowi menunjuk ad interim ini semacam kudeta tersama atau seperti apa jadi jangan-jangan Ibu Retno udah akan disingkirkan begitu kan jadi misalnya Ibu Retno di PBB itu tidak ada landasan pijaknya karena dia gak dapat surat tugas gitu kan kan gak mungkin ada Menludua dan semua tahu kata Israel eh Ibu Retno kan kita berencana untuk membawa ke Mahkamah Internasional juga kan pengadilan Internasional ICG itu ke Ibu Retno kan yang berencana akan menyampaikan kata Israel Anda siapa ini ada Menlu baru jadi kan ribet kalau saya Ibu Retno pulang saya langsung letakkan jabatan nah ditambah lagi ada beberapa lagi 9 3 9 tambah 3 12 nah sahabat kita Teten Mas Duki nah kawan saya yang akan memujuk Kang Teten untuk mundur juga gitu kan berapa tuh 13 Pak Tasrif suka diintervensi juga sama Pak Luhus sakit hati juga itu bayangin tuh dia mengeluh kepada publik ini nikel kita udah mau habis nikel mau habis jangan lagi dia menghimbau agar tidak diizinkan lagi smelker-smelker baru menghimbau berarti yang punya kuasa di atas dia tuh ada Bahlil ada Pak Luhus itu gak nyaman menteri seperti itu ditambah lagi menteri-menteri yang lain yang akal sehatnya tinggi itu misalnya Pak Budi Gunadi Sadikin Pak Tiko ya wakil-wakil menteri oh Pak Tiko tapi WAMEN gak usah kita itu siapa lagi menteri perhubungan Budi Karya Budi Karya kemarin ini menteri perhubungan pokoknya kalau yang udah miring-miring itu cepet banget at-interim miring-miring gak loyal 100% lagi gitu ya di mata Pak Jokowi dia Pak tugas keluar negeri nih Pak Budi Karya tugas keluar negeri at-interim Bahlil jadi at-interimnya orang-orang dekat Jokowi semua gak peduli keahlian segala macem padahal keluar negerinya gak lama dia urgent buat diat-interim kan kan ada WAMEN juga nah iya kan ada WAMEN ada dirjen-dirjennya juga jadi WAMEN buat apa buat apa aneh gitu nah ini jadi semakin tidak sekarang tidak terbatas lagi pada Ibu Sri Mulyani tapi sudah sudah bikin tambah kesal dan semakin kesal lagi karena manuver-manuver Pak Jokowi yang udah tidak terperikan lagi Pak tapi kalau kayak gitu itu memang pembacanya Pak Faisal aja atau memang itu analisis ya analisis tadi kan saya katakan ada informasi-informasi yang saya dapatkan dari partai tinggi teras pejabat teras partai ada juga dari orang dalam Kementerian Keuangan tadi saya bacakan itu infonya tapi gak bisa kita ungkap ya jadi memang permasalahan utamanya ada pada intervensi dari atas yang berlebihan yang itu membahayakan masa depan si Menteri yang bersangkutan itu kayak tadi kasusnya intinya sebetulnya yang kerusakan yang dilakukan Jokowi itu sudah tidak bisa lagi ditoleransikan dengan standar etika pejabat itu karena pejabat-pejabat yang saya sampaikan ini etikanya di atas reta-reta itu aja dan kalau dia terus kerja dia pasti niscaya kalau ini terungkap dia akan terbawa-bawa juga kok kamu diem aja karena anda tahu salah kenapa anda biarkan itu risikonya pada diri dia juga nah dari situlah kita menyimpulkan gitu ya gak kan umur-umurnya lebih saya gak mau menyebarkan rumor ya tapi kemarin itu agak menegangkan itu ya ada rumor-rumor yang udah definitif gitu-gitu tapi udahlah saya gak tersebar juga untuk tidak menyebarkan rumor nanti kita tunggu kejadian dulu baru kita komunikasi lagi gitu ya tapi Bang Faisal melihatnya sejauh apa kemungkinan para menteri-menteri yang disebut oleh Bang Faisal tadi bakal mundur karena kita tahu masa pemerintahan tinggal 10 bulan lagi kurang-kurangnya udah sekian udah gak bentar lagi lah dan juga kekuatan Pak Jokowi juga cukup besar bakal membuat para menterinya akhirnya berani untuk mundur aja deh tadi kan senario pertama pemilu jalan dengan segala penuh kecurangan yang menang jagonya Jokowi anaknya Jokowi padahal sudah bisa disimpulkan bahwa Jokowi ini banyak melakukan kesalahan fatal pecenderung menabrak konstitusi segala macam gitu nah kegagalan atau kesalahan yang diwariskan disayakan menibukan bencana gak tahu lagi apa yang akan terjadi kalau ini berlanjut semua ilirisasi IKN IKN barangkali dibikin kerajaan aja lama-lama itu macam-macam gitu kan mau kita wariskan kesalahan ini kegagalan ini gak boleh diwariskan nah oke oleh karena itu kita berupaya untuk jangan sampai obsesi mereka itu terwujud nah pertama kita kawal pemilu ada kawal pemilu ada jaga pemilu macam-macam itu tapi susah karena semua aparat di kendalikan tapi setidaknya ini usaha yang konstitusional banget ini kedua usaha memaksulkan Pak Jokowi ada potisi seratus segala macam itu kita hitung-hitung udah kadung bisa menang ini kalau-nya kalau begitu kan nah oleh karena itu dan memaksulkan berangkali akan menimbulkan situasi keos gitu-gitu ya nah saya menawarkan oleh karena itu gerakan sosial jadi ada gerakan civil society menjaga pemilu ada gerakan politik pemakzulan ada gerakan moral gerakan moral mundurnya menteri-menteri ini secara moral dia tidak mampu lagi dan mudah-mudahan peaceful jadi misalnya kalau tapi bisa jadi Pak Jokowi gak mau mundur nih kalau Pak Harto kan dulu beberapa hari sebelum mundur 15 menterinya mundur bangkrut dan barangkali ditawarkan masuk kabinet kalau menteri lain-lain gak ada yang mau kalau sekarang masih banyak masih banyak antri masih banyak antri itu tapi setidaknya kalau itu terjadi rakyat jadi tahu siapa Pak Jokowi sehingga tergeruslah suara dari jagonya Pak Jokowi setidaknya tidak satu putaran setidaknya tidak satu putaran nah jadi kita damai ini tanpa ribu-teribu tanpa turun ke dalam tapi secara moral Jokowi bangkrut lewat mundurnya para menteri itu tapi maksudnya apa yang bisa membuat para menteri ini yang mungkin merasa gundah gitu kan pada akhirnya bulat memutuskan untuk satu-satu mundur karena kalau misalnya kita bicara Musri Mulyani setelah kabarnya santer saat dikonfirmasi wartawan ya memang dia gak membantah juga sih saya kerja saya kerja tapi kan belum ada suatu apa ya suatu pernyataan bahwa akan mundur dalam waktu dekat seperti Pak Mahfud kan kalau Pak Mahfud langsung saya akan mundur pada momentum yang tepat kalau menteri-menteri yang lain nunggu apa sih mirip akan mundur pada momentum yang tepat apa itu momentum yang tepat kita tanya misalnya ada menteri yang posisinya di sana saya gak mau sebut dia udah gerah juga kan tapi nunggu momentum deh atau nunggu dari perspektif saya misalnya ada satu menteri mundur yang lain enggak terus dia jadi dianggap pengkhianat segala macam gitu-gitu kan rakyat gak peduli gitu nah jadi harapan saya masyarakat juga mendorong dan menunjukkan bahwa masyarakat itu mendukung ini semua masyarakat itu ada di belakang mereka dan kalau perlu kita persiapkan upacara penyambutan untuk mereka dan pidato moral mereka secara moral mereka apalah gitu ya terpaksa gitu untuk memberikan signal aja bahwa Pak Jokowi ini harus dihentikan iya 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 kecuali Pak Jokowi gak melakukan perusakan-perusakan yang lebih dasyat ya jadi berhenti gini oke deh kalau gitu memang saya sadar saya gak mau memihak deh gitu mau anak saya menang terserah rakyat saya gak mau kampanye lagi saya ini kan masa dia berkantornya jadi warawiri ini di Jawa Tengah emangnya Republik Indonesia ini Jawa Tengah jadi ini kan udah banyak sekali yang ketidakwajaran dan rakyat makin lama di pinggir jalan itu bukannya hidup Pak Jokowi gitu tapi bukannya capres yang lain gitu lama-lama saya rasa sadar kalau gak sadar juga harus dengan cara lain tapi kalau kita lihat ini mungkin agak kita kaitkan dengan kasus ketika 98 tapi kita lihat sekarang kan posisi Pak Jokowi ini juga cukup tinggi artinya bagaimana pengaruh ketika 16 menteri tadi mengundurkan diri terhadap posisi Pak Jokowi karena kalau kita lihat 98 posisinya Pak Harto juga sudah terpojok sudah 30 tahun berkuasa sudah ada tragedi Tristakti demo besar-besaran dan sebagainya seberapa sih pengaruhnya menurut Bang Faisa melihatnya Pak Jokowi itu jauh lebih lemah dari Pak Harto Pak Jokowi gak punya partai ada partai PSI yang belum tentu lolos juga ke Senayan dia tidak punya partai Pak Harto punya Golkar Pak Harto punya kendali terhadap tentara yang luar biasa karena Pak Harto tentara juga Pak Jokowi ini apa paling yang loyal tentara yang dari Solo aja itu kan yang pernah tugas di Solo kedekatan tentara dengan Pak Jokowi kan gak seperti Pak Harto dengan tentara polisi juga begitu kan kalau Panglima TNI itu masih Anda bisa lihat di kantor-kantor tentara itu perintah atau apalah perintah TNI harus netral ada statementnya ada sehingga kalau udah Panglima bilang begitu bawahan juga wajib ikut kalau tidak subordinasi itu ya ada sanksinya setidaknya ditunjukkan seperti itu tapi kalau gak Pak khawatir jadi setback atau misalnya bayangkan misalnya 15 menteri mundur walaupun peminatnya masih banyak cuman kan bangkrutnya reputasi pemerintahan Pak Jokowi di ujung masa jabatan itu apa gak bikin jadi huru-hara tersendiri bisa dua senario kan Pak Jokowi sadar bahwa dia tidak bisa dimaafkan lagi dia mundur baik-baik seberapa mungkin ya yang bener aja kalau dia mundur baik-baik otomatis Pak Maruf Amin akan jadi presiden di Risapol bikin kabinet baru Luhut Panjahitan ya gak masuk lagi dong omul dong kok tidak masuk lagi dong Mahlil tidak masuk lagi dong yang nyata-nyata memihak-memihak itu kan jadi kabinet pres yang dipercaya dipercaya kalau ini short term ya kemudian oh ini bawah selunya KPU-nya segala macam mungkin kalau misalnya ini terjadi besok nih masih bisa tuh pemilu kan masih bisa pemilu nah Pak Maruf Amin tunjuk lagi sering mulia ini jadi Menteri Keuangan gejolak ya ada gejolak mungkin hari ini aja rupiah udah 15.700 gitu kan mungkin ke berapa hari gitu bisa ke 18.000 gitu tapi stabil lagi karena bagi kebaikan memunculkan kepastian yang baru daripada sekarang tidak pasti sampai Oktober kita gak tahu nih orang udah resah Pak Jokowi ini makin kacau begini orang udah mulai jaga-jaga jadi lebih bahaya dan akan besar sekali ongkwasnya kalau kita tunggu sampai Oktober apalagi misalnya ini dua periode semakin gila kan Pak Jokowi dua putaran dua putaran semakin gila kan ngebelanya mati-matian dia dia bolehkan semua dia terterang-terangan memihak sekarang kan padahal semua pakai fasilitas negara yang rakyat yang bayar itu ininya makin banyak kalau saya lihat itu konvoynya itu kan mobil uang rakyat pakai mobil sendiri kasarnya menteri-menterinya jadi ikutkan jadi rusak soalnya menteri-menteri yang digembar-gemburkan mundur strategis justru itu memang kita utamakan biar makin berasa menteri keuangan itu the most powerful minister most powerful makanya harus dijaga jangan sampai ada presiden gampang ditaklukan oleh syahwat kekuasaan tapi Bang Abang gak khawatir dianggap orang jadi pengompor pemakzulan memprovokasi pemakzulan kalau pemakzulan saya tidak ikut-ikut pemakzulan ini gerakan moral gerakan moral yang ongkosnya paling murah sekarang paling murah gak perlu masak paling murah tapi efeknya luar biasa insya Allah gak ada agenda pribadi kalau saya capres berkali saya melakukan itu ya ada kepentingan saya punya kepentingan yang diceritain yang diceritain baru skenario pertama kalau gak salah skenario kedua itu apa yang mungkin terjadi secara keduanya Pak Jokowi tidak jerah mau nambah kerusakan-kerusakan lagi dan dia makin siap hard landing dia siap hard landing teman-teman media yang ketemu Pak Presiden dia juga Bapak gak takut Pak Bapak gak soft landing saya siap karena udah saya juga gak tahu kenapa orang sampai seperti itu tidak tahu tidak tahu sampai orang seperti itu apa sih yang dia cari dia bukannya raja kalau raja dia bisa turunkan tahtanya itu kepada anaknya dia sadar dia bukan raja tapi kok perilakunya seperti raja nah logika saya gak sanggup lagi beyond my imagination kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi Anda bisa bayangkan sampai Oktober seperti apa dia akan sakit jadi hard landing kalau ini kan gak hard landing dia turun baik-baik udah rakyat juga pokoknya oke Pak Jokowi sadar terus ya akhirnya tidak terjadi apa-apa presiden yang akan datang juga oke truth and reconciliation apa yang terjadi terus nanti dimaafkan janganlah di penjarakan itu presiden kita itu ada jasanya juga lah gitu-gitu ya jadi kita ingin sesuatu yang peaceful nah kita yakinkan yang agak kalau menurut teman-teman teras di PDI Perjuangan itu Bu Mega belum kasih sinyal untuk merestui gitu itu juga barangkali ya mungkin juga Tersandara kan PDIP masih banyak kasus ada beberapa kasusnya Harun Masiku tiba-tiba kalau Bu Mega merestui Harun Masiku kalau tiba ditabak kemudian ada kasusnya Mas Hasto juga kan terkait dengan macam-macam itulah ya berdamping rumor-rumor lain lah banyak tapi ya sehingga kita enggak enggak apa yang enggak keotik gitu tapi ada bagusnya juga barangkali ya semua terbuka jadi kita mulai era baru tapi saya enggak sampai jauh ke sana jadi kita nawarkan sesuatu yang ongkosnya paling murah terakhir terkait isu ini artinya Bang Faisal melihat bahwa apa yang dulu kita terkait masalah ini sebelum kita beranjak isu lain dengan adanya rencana Menteri Mundur lalu juga ada kemungkinan hard landing pajak lo itu berarti Bang Faisal melihat bahwa apa yang kita cita-citakan di reformasi kemarin sekarang sudah hampir yang lenyapkah di tangan Pak Jokowi ini kalau melihat situasinya bisa separah itu setidaknya ke titik nol jadi kalau kita lihat pemberatasan korupsi ini sebentar lagi seminggu lagi akan keluar CPI kita yang baru kemungkinannya drop tapi kalau dari PERC itu lembaga di Hongkong itu dia korupsinya se-Asia Pasifik 16 negara ada Amerika Serikat ada Australia juga kemudian negara-negara ASEAN Indonesia 2 tahun terakhir ini di nomor 16 jadi turun gini kemudian indeks demokrasi juga turun PISA kita itu Science Math Matematika dan kemampuan membaca juga turun lebih rendah tahun 2022 dibandingkan tahun 2000 kan selama ini saya sudah sampaikan ada yang salah di masa Pak Jokowi ini terutama masa Jokowi kedua tapi kan saya dianggap PISA gak ada pejabatan gak jadi menteri gak ada gitu-gitu sekarang kan terbukti semua tesis awalnya itu salah diagnosisnya salah Pak Jokowi tapi semua orang memakluminya nah saya gak bisa memaklumi karena standar saya juga tinggi gitu ya saya tidak bisa memakluminya nah yang memaklumi memaklumi itu jadi kecewa berat saya emang gak kecewa berat Pak Jokowi seperti ini udah memprediksi udah ketaker dari awal jadi ayo kita mulai era baru di Indonesia jangan terlalu toleransi terhadap ketidakbenaran kita ingatkan civil socialistatur kuat kebebasan pers harus dijaga itu semua kalau kalau nanti agak ngotot iklan di blog gitu kan model-model seperti itu Pak setelah kita ngomongin menteri satu lagi yang jadi perbincangan orang itu adalah resepnya Pak Jokowi juga anak sulungnya Mas Gibran itu adalah segala masalah jawabannya hilirisasi itu kelihatan pas debat kemarin kelihatan pas debat kemarin debat pertama debat kedua Pak Prabowo juga kata-kata hilirisasi hilirisasi ada katanya kalau setiap patah hilirisasi disebut rambutnya Mas Ganjar satu persatu hitam apa ngeliatnya gimana sih hilirisasi khususnya wabil khusus yang sekarang jadi langgam pemerintahan Jokowi dan mau diteruskan Mas Gibran apa memang itu obat munjarab buat kita jadi Indonesia emasnya seperti yang didengung-dengungkan gitu Bang nah ini yang dibangga-banggakan dalam kaitannya dengan keberhasilan hilirisasi di mata Pak Jokowi adalah nikel jadi nikel ini selama sebelum ada hilirisasi ini dijual bijinya keluar biji nikel nah dapet kita pajak ekspornya gitu-gitu ratusan juta dolar lah nah kemudian bener nih kita bodoh banget sih kita olah dulu dong kita hilirisasi nah hilirisasi itu dalam bentuk apa diundanglah investor dari luar negeri sebagian besar dari China untuk membangun unit pengelahannya namanya smelter jadi dari biji nikel masuk smelter hasilnya adalah paling besar veronikel ini ini hulu ini hilir ya jangan dianggap veronikel ini ada di hilir sini masih jauh ini cuma baru disini 2% 100% 100% hampir 100% veronikel hasil hilirisasi itu tidak dihilirkan lagi tapi dijual ke China jual ke China menghasilkan sendok garpu pisau tumbler karena ada stainless steelnya itu jual ke Indonesia Indonesia sekarang oke hilirisasi itu kita hitung nilai tambahnya katanya nilai tambahnya tinggi jadi misalnya biji nikel ini nilainya 10 kalau kita jual kalau diolah jadi veronikel jadi 40 veronikelnya misalnya ini ya maka ada penambahan nilai kan dari 10 ke 40 sebesar 30 siapa yang menikmati setan nah kita lihat siapa yang menikmati tambahan 30 ini pertama adalah industri pemiliknya pengusahanya pengusaha dapat laba nah karena semua pengusahanya dari China maka labanya 100% ke China teknologinya teknologi kan bayar teknologinya teknologinya 100% dari China patent fee ongkos patentnya bayar kalau yang penemu teknologi itu lari ke China 100% karena butuh modal tidak ada pengusaha yang pakai duit sendiri dari bank banknya 100% dari bank China maka bayar bunganya ya 100% ke China mana nilisasi apa itu namanya nah masih ada dua tanah kan dipakai tanah Republik Indonesia tanah bayar PBB hitung aja PBB-nya berapa kemudian pekerjanya pekerja ini bukan kayak seperti industri garmen ya padat modal ini padat modal dan pada teknologi pekerjanya sedikit itu pun banyak sekali puluhan ribu tekanan agar dari China yang gajinya jomplang jadi yang dinikmati oleh pekerja Indonesia kecil oleh karena itu for sure hampir bisa dipastikan bahwa 95% lebih lari ke China hitung-hitungnya gampang nah jadi kita hilirisasi untuk mendukung industrialisasi di China nah oleh karena itu Pak Jokowi tidak pernah pakai teknologi atau tidak pernah tidak pakai terminologi Pak Prabowo atau Pak Gibran itu Pak Gibran itu pakai istilah industrialisasi nah kalau hilirisasi kembali ke hilirisasi publiknya sudah datang pekerjaannya tidak ada orang Indonesia yang mampu ini kata mereka kata saudara Seto yang pernah debat sama saya itu kita sebetulnya mau merekrut orang Indonesia tapi yang ngelamar ada dari SMK pariwisata segala macam loh kenapa gak disiapkan itulah hilirisasi hilirisasi pokoknya jadi dari biji nikel ke veroniko hilirisasi nah harusnya yang kita bangun itu industrialisasi kalau hilirisasi itu membangun pabrik aja urusannya kalau industrialisasi selain membangun pabrik membangun budaya industri menyiapkan tenaga kerjaannya jadi nelfoni Menteri Industri ke Menteri Pendidikan eh ini kita 5 tahun lagi mau begini-begini siapkan ya industri siapkan semua kemudian industri sendoknya disiapkan nanti untuk selama ini industri sendok itu mengimpor bahan bakunya di Indonesia nah sekarang dia pakai bahan baku dari negeri sendiri ini semua gak ada nah jadi itu hilirisasi makanya saya bilang kesesatan yang diwariskan akan dibuka bencana nah akibatnya apa dari hilirisasi model Jokowi ini maka dikuras habis-habisan itu dikuras habis-habisan sehingga cadangan nikel kita yang 21 juta ton pada tahun 2022 itu 13 tahun lagi dari 2020 sudah habis 13 tahun lagi padahal itu ada hak generasi yang akan datang loh misalnya kita aja saya bilang 13 tahun kan Pak Menteri ESDM Pak Tasrif itu mengatakan 6 sampai 11 tahun jadi saya terlalu optimis 11 tahun karena apa dia melihat ini gak karu-karuan lagi izin dikasih terus akibatnya aja produksi nikel itu melimpah harganya anjlok sekarang itu Pak Jokowi tang jawab sehingga nilai tambah yang diharapkan itu juga bisa jadi gak ada dong nilai tambahnya 5% buat Indonesia 95% buat Cina berarti kenapa itu ada kita bikin hilirisasi kalau keuntungan cuma segitu apa apa ada motif-motif nah itu dia tidak ada yang gratisan nah jadi ada kaitannya dengan China membangun kereta cepat yang ngawur itu kan mana ada kereta cepat sedekat itu sependek itu pemerintah Indonesia gak punya uang untuk store modal kan itu perusahaan KCIC itu terdiri dari konsorsium Indonesia dan China Indonesia 60% Chinanya 40% tapi itu cuma 30% 20% aja dari total karena 80% dari pinjaman ya model sendiri yang udah sedikit itu juga gak sanggup kita yaudah deh tenang brother tapi saya kasih konsesi dan gilanya lagi dihidrisasi itu harga biji nickel yang dibeli oleh perusahaan smelter China itu jauh lebih murah dari harga di Shanghai kalau perusahaan smelter China beli di Shanghai itu jadi pernah ya satu bulan tertentu gitu harga di Shanghai itu 80 dolar biji nickelnya tapi di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah cuma 40 siapa yang gak mau nah kemudian perusahaan smelter di China itu gak boleh lagi ekspansi kan butuh listrik banyak kan gak boleh lagi pakai pembangkit listrik tenaga batu bara di China udah haram kata pemerintah Indonesia please ini kan anda saya cap PSN kalau PSN apa saja boleh jadi dia bersih Indonesia kekotorannya menjadi-jadi padahal udah komit dengan Paris agreement berlanggar semua atas nama PSN proyek strategis nasional semua boleh mencemari ini jadi ini seperti di negeri Wakanda gitu tidak berlaku hukum Indonesia disana kalau industrialisasi kita olah kita siapkan industri penggunanya kita siapkan semua kemudian sumber daya manusianya kita siapkan membangun struktur industri menciptakan lapangan kerja yang berkualitas menumbuhkan kelas menengah yang kuat sehingga demokrasinya pun keren gitu kenapa maksudnya itu aja yang dikerjain bang kan itu lebih bangun aku nya bre buat gue mana jadi emang pada akhirnya emang ini jangan-jangan hanya cara pintas aja untuk supaya dapet keuntungan besar dalam waktu yang pendek dengan industrialisasi itu dalam membuat berusaha untuk jangka panjang dengan industrialisasi sayangnya dulu cuma saya aja yang ngomong soal ini sehingga disangka saya orang aneh kan ya itu ini Faisal nulunya apa sih orang aneh kampus juga enggak bicara harusnya kampus bicara sekarang baru pada ngomong itu ayo kita saya saya enggak punya partai enggak punya apa-apa enggak punya ambisi apa-apa saya udah cerita tadi kan ambisi saya apa sih supaya anak kita itu lebih sejahtera dari kita sumber daya alamnya disisakan buat mereka juga masa kita tidak malu dengan Timor Leste Timor Leste punya sumber daya alam yang relatif sedikit migas itu migasnya dijual dipakainya maksimum cuma 10% 90% buat generasi yang akan datang kita booming segala macam itu wajib dihabiskan tahun ini juga kalau kalau ada krisis gimana ngutang itu kan mentalitas yang payah tapi kan kalau kata Pak Prabowo kita enggak bakal default aku percaya enggak percaya sih kenapa kan utang kita itu sekarang kira-kira 8.000 triliun atau 8 kuadriliun tau enggak nolnya berapa kuadriliun udah 15 kayak petasan aja nolnya 15 tuh 8 kuadriliun nah oke masih masih oke tapi si Singapura itu misalnya utangnya tuh lebih tinggi dari Indonesia terhadap PDB-nya Indonesia cuma 38% Singapura 105% tapi Singapura bayar bunganya itu cuma menghabiskan 0,3% dari APBN dia Indonesia bayar bunganya habis 20% dari belanja pemerintah persen 20% misalnya utang kita tambah naik ya 40% nggak default tapi gaji PNS dipotong TNI kita nggak bisa meningkatkan kesejahteraannya polisi kita nggak bisa meningkat kesejahteraannya karena supaya tidak default bayar utangnya dulu kan yang lain-lain dikorbankan malu doang kan Pak Prabowo ayahnya Begawan Ekonomi Indonesia saya dapat 2 semester dari Prof. Mitro nggak pernah punya pemikiran seperti itu 2 semester saya dari Prof. Mitro jadi diajarkan mengelola negara yang benar tapi kalau kita lihat program-program dari masing-masing calon ini kan banyak sekali ya dan kita akui bahwa itu pasti membutuhkan duit yang tidak sedikit juga kalau Abang sendiri melihat masuk akal nggak sih program-program yang mereka ajukan dengan ruang fiskal yang dimiliki oleh Indonesia ini dengan APB yang dimiliki apakah nanti ujung-ujungnya ya mau tidak mau harus mencari utang lagi juga ini katanya politik tapi bicara ruang fiskal keren saya baca nah kita hitung sekarang ini kita dapat APBN ya APBN misalnya uangnya ada seratus dua puluh persen itu buat pendidikan sekian persen untuk tunjangan guru sekian persen untuk tunjangan kesehatan sekian persen untuk pertahanan Pak Prabowo kan mintanya pasti banyak nanti kalau jadi ke sini kemudian wajib dibayar lebih dulu gaji pegawai kalau PNS tuh gajinya duluan loh jadi misalnya saya jadi PNS 1 Februari nanti langsung 1 Februari dapat uang saya belum bekerja jadi gaji dulu jadi gaji PNS tunjangan macam-macam kemudian transfer ke daerah kan daerah harus 25% dari habis tinggal 10% fiskal atau ruang fiskal yang Anda bilang itu saya seneng banget ya ruang spesial itu semua 10% sadar gak sih dia 10% itu mau makan siang gratis mau tunjangan pesantren segala macam segala macam hang itu kalau komputer hang nah tapi bisa meningkatkan fiskal space itu ruang fiskal itu kalau penerimaan pajaknya dinaikkan gitu kalau selama Pak Jokowi itu turun terus tax ratio turun jadi ekonomi tumbuh tapi kemampuan menarik pajaknya turun terus nah jadi itu dia semua janji daftar janjinya itu banyak banget melebihi jumlah APBN tapi kata ada calengan rahasia timnya Pak Prabowo sih ada calengan rahasia buat nanti membiayai ongkos makan siangnya Ardito itu artinya akrobat fiskal kalau rahasia kan tidak di DPR banyak banget rahasianya senjata makan siang rahasia juga nah tidak boleh misalnya ada pengusaha besar yang akan membiayai makan siang harus di declare karena niscaya pengusaha itu minta kompensasi kan kita harus tahu udah boleh rahsiaan tapi tadi Bang Faisal menekankan bahwa ini para calen janji sangat banyak sehingga melebihi APBN kalau Bang Faisal melihat dari gagasan visi para calen ada gak sih yang punya gagasan bagaimana meningkatkan penerimaan negara itu karena tadi Bang Faisal juga mengatakan problemnya penerimaan negara kita semakin lama semakin turun dari pajak oh Prabowo Gibran keren tekadnya tekadnya jadi sekarang itu tekst ratio 9% kata Gibran 23% itu naik wah gila banget tapi saya baca di visi misinya itu bukan tekst ratio jadi Gibran sendiri gak baca visi misinya karena saya baca kan saya baca sama yang namanya 23% itu adalah pajak dan penerimaan bukan pajak digabung 23% itu pun kegedean karena sekarang yang bukan pajaknya 3% 9 tambah 3 sekarang itu baru 12 23 dalam 5 tahun itu ya bisa aja kalau misalnya orang-orang pajak di bayar pajaknya bener Pak Prabowo bayar pajaknya bener gitu ya semua bayar pajaknya bener bisa tapi harus radikal gitu orang-orang itu barangkali pada keluar dari Indonesia gitu ya jadi gak bisa lah terlalu fantastis gitu nah bisa dari sini misalnya ya tahun 2022 itu kita itu Indonesia ya dapat durian runtuh dari kenaikan harga komoditas harga batubara dari 60 dolar jadi 400 dolar sehingga penerimaan dari ekspor batubara saja dan kawan-kawan ya jadi batubara itu kode badangnya itu 27 nah ada turunannya 2701 itu coal batubara 2702 liknit dan 27 27 lainnya kalau digabung total 27 itu seribu triliun rupiah seribu triliun rupiah itu dikantongin pengusaha itu seribu-seribunya itu dikantong dia padahal undang-undang dasar pasar 33 mengatakan bumi air dan kekainan yang tergantung di alamin dikuasai oleh negara bagi sejajah sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan kemakmuran oligarki nah di Amerika di Australia di negara-negara Eropa itu diterapkan pajak durian runtuh eh bukan karena kehebatan loh ini kan gara-gara perang Ukraina bumi kekain alamnya kan milik rakyat dikenakanlah pajak durian runtuh kalau di Mongolia 70% masuk kocek pemerintah ini 0 yang masuk kocek pemerintah inilah uang-uang inilah yang bentayangan yang membuat sombongnya setengah mati karena punya pengutusan betul-betul oh itu anda bisa bayangkan kalau orang-orang setiap di belakang presiden dan wakil presiden dia akan meruk lebih gila lagi kita harus menghentikan gerak oligark seperti itu itu udah mulai sombong pedenya keterlaluan at the cost of the people nah mari kita melakukan gerakan moral agar kekuatan civil society itu tidak takut digertak oleh orang sejenis buat saya begundal sama begundal sedangkan adiknya berangkat tadi abang menyebut salah satu visinya 02 adalah meningkatkan teks rasio jadi 23% tadi ya ternyata bukan teks rasio sedangkan ada salah satu gagasan juga yang disampaikan oleh 02 adalah membuat badan penerima negara ini kurang lebih kasar kayak memisahkan dirijan pajak dari KMNQ kalau tidak salah ya itu menurut Bang Faisal ya ada procon saya menyampaikan aja proconnya dipilih yang mana mau di badan penerima negara kalau di Amerika itu IRS namanya internal revenue service kalau ini badan mengelola penerima negara lah katakan daya itu penerima negara kan ada pajak bukan pajak dan PNBP penerima negara dari sumber daya alam nah ini dikelola misalnya alasannya dipisah apa sih karena korupsi kemudian keuangannya emang badan baru ini tidak bebas dari potensi korupsi jadi bikin badan kalau anti korupsinya masih lemah ya sama saja mindahkan korupsi dari keuangan ke badan baru ini nah kalau di Kementerian Keuangan bertanggung jawab kepada menteri kan kalau ini katanya badannya bertanggung jawab langsung kepada presiden ntar presiden langsung minta uang ke dia lebih banyak lagi jadi secara politik bahaya secara politik ya kalau secara konsep bagus karena mengurangi juga kewenangan keuangan yang terlalu besar yang saya katakan menteri yang paling kuat adalah Kementerian Keuangan kedua perdagangan nah perdagangan ini dipimpin oleh ketua partai bahaya itu pelopok itu setiap hari itu Bang dari tadi Prabowo Gibran kalau pas online gimana katakanlah misalnya Pak Anies dan Caimin punya program dana desa jadi 5 miliar itu kalau menurut mau kasih ya dikali aja dana desa berapa desa 75 ribu desa 5 miliar berapa hitung aja jadi saya mudah enggak tahu ya tapi rasanya enggak disimulasi dulu kalau mau ngomong efeknya berapa jadi sehingga make sense tapi mau 10 miliar pun dana desa itu kalau seperti sekarang ya enggak benar jadi dana desa kan tujuannya apa kita memberikan darah segar ke desa untuk desa setiap desa yang berbeda-beda itu menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya kan gitu kan nah kalau sekarang dana sedesa sekarang pengperuntukannya pusat dana desa 20% untuk infrastruktur atau 40 barangkali sekian persen untuk covid sekian persen untuk apa jadi enggak punya keleluasan untuk ber atau sesuai dengan kondisi desanya enggak ada gunanya jadi otonomi daerahnya dulu diperkuat otdanya nah ini yang selama ini otdanya itu makin lama makin dilemahkan oleh Jokowi presentralisasi ya betul sekali apalagi nih Vito kalau 03 nih bang kita udah bicara 02 01 03 ini salah satu digembar-gemburkan adalah program mencetak satu sarjana di setiap program miskin dan juga ada internet gratis buat anak-anak sekolah gitu kalau abang lihat gitu dari sisi ekonominya gimana tuh bang make sense juga kah atau seperti apa gini ya istilahnya itu ada indeks mobilitas sosial social mobility indeks di Indonesia itu sangat rendah karena apa karena kalau saya anak orang miskin ayah saya miskin kemungkinan saya miskin tinggi bahkan kira-kira 20% jadi 20 tahun yang lalu disurvei bapaknya sekarang disurvei lagi anaknya tetap miskin jadi tidak terjadi mobilitas sosial kunci kunci dari mobilitas sosial itu adalah pendidikan pendidikan nah kita lihat misalnya oke orang yang sekolah di SMP berangkali hampir semua ya udah kena wajib tapi kalau SMA itu tinggal 60% aja dari usia SMA yang sekolah SMA itu SLTA 60% tergurungan tinggi ini cuma 30% 30% Anda bayangkan dan dari 30% itu kalau dipetakan dia kaya dia pinter itu gak perlu bantuan pemerintah kan udah kaya pinter lagi ya udah gak perlu dibantu pemerintah kaya gak pinter gak apa-apa nyusu aja ke orang tuanya terus ya kan kemudian pinter tapi miskin nah ini sasarannya oke bagaimana yang pinter ini jadi orang walaupun dia miskin nah jadikanlah ada satu di tiap desa itu yang jadi pionir itu nah bagaimana yang udah gak pinter gak udah gak pinter miskin lagi gak tau tuh saya caranya bagaimana tapi itu 60% jadi 60% itu kira-kira ya gak pinter miskin nah jadi gimana mau merata ini kalau sebagian besar itu proses penumbuhan otaknya terganggu kemudian dia juga akses kepada pendidikan parah nah oleh karena itulah perlu ada terobosan jadi dia jadi pionir-pionir di desanya itu keren sekali sama barangkali fasilitas kesehatan ya satu lagi nih paut nih jadi kalau ngasih susu itu waktu bayi atau balita jangan udah gede dikasih susunya nah jadi program di paut dikasih susunya lewat paut gitu ya nah di paut ini di kesenjangannya kota desa juga besar paut di di kota itu kira-kira sekilo paling jauh dua kilo dari rumah kalau di desa bisa 11 kilo lewat sungai naik gunung nah kita pengen denger strategi daripada calon itu yang ngatasi yang gini-gini gak keluar itu di dalam tempat karena apa karena masalah bangsa besar 2 menit 1 menit ya gak tuntas kalau harapan saya itu gak usah lah terlalu besar temanya terlalu banyak fokus satu topik itu setengah jam dibahas tuntas baru keluar kita pemikiran-pemikiran orisinalnya itu jadi ini mas cuman show doang ya lebih banyak show-nya daripada substansinya jadi makanya kalau 1-2 menit ya gimmick aja diutamakan nomor 1 oke bang kita juga saat ini menghadapi isu impor beras kalau gak salah kan datanya kan di tahun-tahun sebelumnya bahkan kayaknya sih gak nyampe 1 juta terus sekarang ini lonjak tinggi walaupun dalihnya karena kondisi alam dan sebagainya menurut abang dari segi statistik trend yang tadinya di bawah 1 juta tiba-tiba 3 juta ini jelang tahun politik ada yang mencurigakan gak bang iya data untuk Desember belum saya peroleh ya jadi Januari-November itu kira-kira 2,5 juta ton bukan kira-kira 2,5 juta ton kalau kira-kira kan datanya gak ada ini datanya udah keluar 2,5 juta ton Desember ini bakal Desember kemarin ya kan belum dihitung tadi tuh bakal lebih banyak lagi jadi memang mengarah ke 3 juta ton memang ada climate change tapi itu dialami oleh seluruh negara kenapa Thailand tidak kelimpungan mengapa Vietnam tidak China tidak India tidak penduduknya lebih banyak loh 1,4 dan sama-sama makan nasi iya sama-sama makan nasinya segembul gitu kalau ada liat di wartak di India itu kan wah makannya banyak banget tuh dengan capati tuh gitu nah itu 1 nah kemudian udah tau beras tuh begini-begini gitu kan kita kok kelimpungannya belakangan ada tuh bisnis cycle kan jadi dulu kita punya keirifan lokal kalau panen kita bagus kita sempit simpan lebih banyak kalau di lombok itu di sasuku sasak itu taruh di atas gitu ya itu udah hilang jadi kita tidak menjaga cadangan kita untuk mengantisipasi kalau turun ini kan udah pasti begini karena ada siklus 7 tahunan nah kita harus kelola itu dengan baik jadi manajemennya agak kacau tapi berarti dari segi supply sendiri stok beras itu memang gak mencukupi tidak mencukupi tidak mencukupi nah tapi kok tahun ini seperti itu ya nah kan El Nino nya gak parah-parah amat sebetulnya terus kemudian kemarin kan saya baru diskusi juga dengan Pak Rektor IPB gitu ya Pak Arief Satria kemarin itu perencanaannya juga kacau jadi bendungan udah selesai saluran tersier dan primer sekundernya belum jadi ada salurnya udah jadi bendungannya belum jadi jadi gak bisa nangkep nah kemudian dibangun bendungan tapi dibangun jalan tol juga di kiri kanannya jadi industri jadi perumahan jadi terjadi konversi lahan pertanian ke non-pertanian nah solusinya food estate hasilnya kayak begitu tujuannya kan itu tadinya untuk mendongkrok supaya kita suasembada tapi caranya gak benar ya kalau food estate ya di kementerian pertanian lah jangan pertahanan gitu kan jadi yang begini-begini ada governance ada perencanaan jadi gimana mau di kita ketahanan pangan kita kuat gitu ya tapi itu jadi artinya memang banyak juga pihak yang mengaitkan bahwa kayaknya setiap 5 tahun setiap mau pemilu impor kita naik betul ada siklus politiknya jadi kalau tadi abang bilang 7 tahun kita kayaknya 5 tahun ya itu siklus politik kan kalau 7 tahun bisnis cycle secara seluruhan nah nah tapi ada satu yang saya udah berkulang kali juga sampaikan gitu warning gitu gak memperoleh tanggapan yang menyenangkan gitu tahun 1937 1938 1938 namanya Hindia Belanda ya Hindia Belanda ini pengekspor gula terbesar kedua setelah Kuba keren basisnya di Jawa Timur di sepanjang sungai Brantas itu memang subur sekarang kita pengimpor gula terbesar di dunia gula yang kita konsumsi ini itu dihasilkan oleh petani-petani tebu di luar negeri itu ironis sekali karena kita kan masih tanahnya luas subur segala macam tapi seperti itu diimpor oleh siapa gak lebih dari 12 perusahaan saja yang dapat dispensasi dulu tadinya oke jadi kita terpaksa ini gak cukup tebu kita udah deh kita pakai tebu luar negeri gitu lah nah tapi setelah 3 tahun berproduksi mereka wajib nanam tebu di sini atau membeli tebu dari petani jadi ini transisi aja tapi omnibus law sudah memutihkan syarat itu gak ada lagi jadi mereka tidak ada kewajiban untuk nanam tebu atau beli tebu dari rakyat mereka leluasa boleh sekali membeli tebu dari petani luar negeri itu menurut saya mengerikan untungnya triliunan karena harga raw sugar di pasaran internasional itu kira-kira 40 sen 40 sen berapa sih harga di sini itu minimum 12.500 minimum ya jadi untungnya bisa 3.000 per ton dikali 4 setengah juta ton jadi kira-kira 15 triliun nolnya berapa sih bang 12 tapi dengan tadi bang Faisal mengikut memang ada bang Faisal mengakui bahwa ada tren kenaikan impor pangan 5 tahun sekali menjang tahun pemimpor bang Faisal sendiri melihatnya apakah mungkin tidak kaitannya kan dengan kepentingan politik untuk pendanaan pemilu atau mungkin bukan sekedar mendana pendanaan pemilu tapi juga mungkin untuk membagi-bagikan beras mas buat ke paket itu katakanlah utamanya sih pendanaan politik ya karena 2019 ingat gak mas gimana yang kontroversi itu bagi-bagi kuota impor garam Erlangga Hartarto waktu itu mentipin industrianya tersangkanya ada di sana gitu tapi yang dipidana itu satu dari sekian importir itu sedih sekali ya kebetulan saya membela perusahaan itu dia bukan importir yang besar gitu dia relatif benar gitu tapi itu yang ditangkap ya kemungkinan besar karena gak kasih sajen yang lain-lain kasih sajen gitu seperti itu itu saya waktu itu keras sekali karena rencana impornya melibihi dari kebutuhan kan jadi impor itu berapa dihitung produksi petani berapa kebutuhan berapa kurangnya berapa baru diimpor baru diimpor nah ini waktu 2019 jaman Erlangga Artarto itu itu melebihi kebutuhan kita debatkan di media debat dirjennya waktu itu mengatakan oh maaf kami lupa menghitung produksi petani garam di Indonesia lupa kalau produksi dalam negerinya lupa impornya lebih besar lagi itu saya ingat dijak digitalnya ada hal yang sama terlihat di tahun ini enggak saya belum cek karena data data yang detail itu baru keluar kira-kira April untuk keseluruhan 2023 kalau BPS sudah keluar tapi saya enggak punya akses untuk dapat yang detailnya jadi tiap bulan itu keluar data impor tapi hanya 10 kelompok utama komoditi utama enggak detail sampai yang saya sebut tadi yang detail April baru nanti April April pun dapatnya saya dari International Trade Center ya di jenis karena enak kita bisa menghitung nikel itu yang itu yang saya yang saya yang sampaikan dulu penyelundupan biji nikel itu cerita dikit Indonesia kan melarang ekspor biji nikel sejak tahun 2020 maka secara resmi enggak keluar di BPS data ekspornya itu 0 0 saya kan enggak habis pikir habis pikir saya lihat data impor nikel Cina dari Indonesia kan sama ekspor Indonesia ke Cina impor Cina dari Indonesia sama cuma beda ongkos angkut aja karena biasanya ekspor itu enggak termasuk ongkos angkut kalau import termasuk ongkos angkut saya ambil dari biaya cukai Cina ternyata ada dari 2020 sampai 2022 5,3 juta ton impor ilegal impor dari China kita enggak usah enggak tahu ilegal udah pasti ilegal ilegal enggak ada izin enggak ada izin 5,3 juta ton itu dari data International Test Center itu yang saya dapatkan itu yang saya laporkan ke KPK lihat jadi kita juga bisa menggunakan ilmu kita itu jadi intelijen gitu karena daya dengus ini pasti ada biasanya itu peneliti punya daya dengus itu di Litbang Kompas itu daya dengusnya tinggi yang orang enggak tahu dia tahu Bang Faisal terkait debat kemarin itu kan juga salah satu yang jadi perhatian publik adalah diksi green fashion yang ditanyakan oleh Paslon 02 ya Mas Gibran ke Pak Mahfud mungkin sebagai seorang ekonom bisa dijelasin apa sih sebenarnya yang dikatakan green fashion ini karena setelah debat kemarin jadi perdebatan kan di tengah publik seberapa sih green fashion itu ya jadi kalau rakyat dia sebutkan juga inflasi itu apa kan ini definisi inflasi aja seolah-olah semua kita tahu padahal rakyat Indonesia kan tahunya harga mahal aja nah jadi kenaikan harga-harga yang terjadi pada komoditas tertentu ya sebagai konsekuensi dari program transisi energi yang tadinya pakai fosil menjadi non-fosil jadi contohnya begini di Indonesia aja lari jauh-jauh gitu di Indonesia saja ada itu nah jadi kalau dianggap biodiesel itu green katakanlah dianggap green kan ada program B20 B25 30 gitu maka CPO itu makin banyak kalikan aja solar berapa 30% dari solar itu harus dipasok dari CPO maka CPO-nya secara relatif berkurang untuk minyak goreng apatah lagi kalau jual CPO ke biodiesel perusahaan biodiesel itu harganya lebih baik daripada ke minyak goreng ya akibatnya apa harga minyak gorengnya melonjak sampai 20 ribu waktu itu itu green inflation banget itu kalau kita anggap biodiesel itu sebagai green energy nah kemudian namanya juga semua negara di dunia ini mencoba untuk beralih kan transisi energi kan semua negara punya punya komitmen nah jadi misalnya semua negara butuh solar panel yang banyak sementara produksinya tidak tidak secepat kebutuhan yang meningkat itu maka harga solar panel naik kemudian juga investasi untuk renewable itu untuk sekarang ini memang jadi lebih mahal karena banyak yang berminat pasokannya terbatas tenaga ahlinya terbatas macam-macamnya terbatas jadi memang transisi namanya juga sama seperti kita kalau apa gitu ya agak panas gitu kan habis akan operasi ketakutan panas gitu tapi kan sebentar nanti menuju ke arah yang normal begitu jadi sifatnya sementara nah kemudian efek dari itu terhadap total inflasi ya kecil kecil jadi minyak go contohnya minyak goreng mahal kan gak efek ke inflasi terlalu besar karena minyak goreng itu kebutuhan yang relatif sedikit daripada lebih relatif yang sangat sedikit ketimbang total pengeluaran masyarakat jadi makanya tidak dibesar-besarkan di Indonesia karena memang pengaruhnya tidak besar kalau di di luar negeri apakah memang contohnya juga kayak gitu maksudnya efek dari inflasi itu juga kecil bergantung kan kalau di Indonesia kan listriknya disubsidi disana kan tidak disubsidi saya waktu berapa ya tahun lalu ke Jerman nah waktu itu ada masalah itu dengan energinya karena perang Ukraine kan nah harga listrik naik belonjak secara rata-rata listrik yang dihasilkan dari renyuble sekarang masih relatif lebih mahal tapi sejalan dengan waktu teknologi makin maju kan di beberapa negara sekarang dari renyuble lebih murah nah untuk mencapai kematangan renyuble nya itu ya memang naik dulu gitu karena tidak disubsidi nah ada negara yang tidak mengalami green inflation itu karena waktu naik disubsidi jadi kalau misalnya kayak pertanyaan Mas Gibran bagaimana cara Prof Mahfud mengatasi green inflation itu kalau pertanyaan disampaikan ke Bang Faisal kira-kira apa yang akan dijawab pertanyaannya akan saya tanya dulu seberapa besar masalah green inflation itu potensinya di Indonesia gitu dulu baru kita tahu ngatasinya bagaimana dia tahu seberapa besar masalahnya tahu gak dia minyak goreng itu green inflation contohnya apa Mas Gibran green inflation yang udah ada di Indonesia saya tahunya di Paris kalau Anda bukan cadun Presiden Perancis Presiden Indonesia di Indonesia jelas ada kasus minyak goreng baru cara mengatasinya baru kita ngomong mengatasinya subsidi antara lain subsidi uangnya dari mana kan ini untuk green jadi industri kotor membiayai industri ngersih nah seperti tadi kan saya menyampaikan ke pemerintah atau kementeri Pak ambil dong 25% dari seribu triliun dari ekspor batu bara dan keluarga itu untuk membayar renewable cukup sekali subsidi sama sekali bahkan bisa diturunkan tarif listriknya ya kan insentif buat orang mengembangkan renewable gitu kasih insentif lagi sehingga harganya bisa lebih murah lebih murah lagi kalau industri panelnya ada di Indonesia sekarang kan sebagian besar kita import gitu-gitu disiapkan semuanya untuk mengurangi itu tapi pada umumnya kecil karena teknologi bisa mempercepat penurunan ongkos-ongkos itu sehingga tidak perlu inflasi yang terlalu besar seperti misalnya kenaikan harga minyak jadi 140 dolar itu jesak terlalu berat ini oke dan ada benefitnya juga kan lapangan kerja baru tidak perlu diperdebatkan makanya jadi banyak yang lebih esensial yang dihadapi bangsa ini gitu ya yang harus diungkapkan oleh para capres ini supaya menggigit oh ini bener nih kalau reinflation masih bukan list yang masih panjang jadi di top list itu masih jauh ini kita sudah berapa lama nih jam setengah jam kita sebagai lulusan tidak ekonomi yang lain juga dapat inset-inset berbagai macam nih bahas ekonomi bahas pertambangan bahas nolnya banyak di beliin dodol jakarta lengket terima kasih banyak ngobrol-ngobrol dengan kita terima kasih dan juga gimana pokoknya para penonton terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya tetap di Gaspol Ngobrol Gas Fatih Nampol